jadi ini kembali menunjukkan kelasnya selepas mengumumkan akan melakukan TC pramusim di Europe nah tempatnya nanti kita dedahkan ya dan juga keyakinan tinggi Savawi Rasid selepas bergabung dengan Trengganu ini kaitannya dengan posisi beliau di squad kebangsaan Malaysia nah detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir selamat datang di JS Update ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ke orang semua semoga sihat-sihat semua ini kita sudah jalankan puasa ketiga ya jadi ini traweh ketiga juga besok kita akan jalankan puasa keempat semoga sampai selesai sampai nanti kita bertemu Hari Raya Idul Fitri kita akan senantiasa diberi kesihatan dan kemudahan untuk menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini amin dan juga semoga keinginan yang ada di teman-teman semua ini boleh dikabulkan ya amin oke kita akan update soal Johor Darul Tazim ya selepas sekian lama tidak diumumkan rencana TC dari Johor Darul Tazim akhirnya JDT melalui Instagram ofisialnya sudah mengumumkan destinasi TC dari JDT sendiri kita tahu JDT beberapa tahun terakhir selalu melakukan pramusim di Dubai ya dan kita tahu kenapa melakukan pramusim di Dubai selain karena fasilitasnya ini juga faktor link dari TMJ dengan Dubai dan di Dubai ini biasanya memang ada kemudahan ya untuk mendapatkan lawan-lawan uji coba sebelumnya juga ini termasuk dalam rangkaian rencana yang dicanangkan oleh TMJ bahwa untuk musim ini akan melakukan TC pramusim di Eropa dan sempat aku agak menanyakan apakah ini bakal terjadi atau tidak kita tahu Selangor juga sudah melakukan pramusim di luar negara tepatnya di Thailand ya yang lucu malah ada dari Thailand itu melakukan TC di Johor menarik ya nah akhirnya sudah diumumkan ya sempat agak ragu karena kan kita tahu JDT ada pemangkasan anggaran ya untuk musim 2024 ini tapi nampaknya ini tak berlaku untuk TC karena memang TC yang sejauh ini dilakukan oleh JDT ini sangat-sangat berpengaruh dengan performa JDT di Liga Super ataupun kompetisi yang lain karena ketika selesai TC level ataupun intensitasnya sudah terjaga tinggi gitu jadi tinggal melanjutkan lagi tidak perlu ada terbaiki ketika bermain di Liga Super dan ini nampaknya menjadi rutinitas JDT untuk melakukan pramusim yang baik dan ini sudah di-announce akan melakukan pramusim di Eropa detailnya di mana? ini aku baca dari makanbola.com ya JDT bakal terbang ke Spanyol ya 7 lawan handalan menanti jadi sudah jelas ya ini pramusimnya ke Spanyol juara Liga Super Malaysia JDT akan terbang ke bumi Spanyol bagi menjalani kempen pramusim sebelum saingan Liga Malaysia 2024-2025 bermula dalam satu hantaran yang dimuat naik laman ofisial Johor klub dari selatan tanah air itu memaklumkan bahwa mereka bakal berkampung selama 2 minggu di sekitar Alicante Spanyol sekuat bimbingan Hector Bidoglio akan menguji kekuatan sebenar pasukan apabila akan berdepan 7 siri perlawanan persahabatan Klub Bola Sewak Johor Darutasim akan menjalani kempen pramusim di Spanyol dari 14 hingga 30 April dengan 7 perlawanan persahabatan bakal dihadapi dalam tempoh 2 minggu Harimau Selatan akan berpangkalan di Melia Vilaitana Football Center di perbandaran Benidom di Alicante Spanyol pramusim kali ini juga akan menjadi medan uji coba buat pemain-pemain yang baru saja didatangi JDT untuk mematamkan skuad musim ini nama-nama seperti Jalil Elias, Jiko Geralde, Smurilo pastinya akan menjadi perhatian peminat dan penyokong tegar JDT selepas kempen pramusim yang menggalakkan sebelum ini di Dubai JDT terucak untuk menghadapi cabaran baru di Spanyol untuk persiapan skuad Harimau Selatan menghadapi musim 24-2025 tuaskan kuasamu tulis JDT nah ini menarik jadi sudah di-unounce JDT akan melakukan TC di Spanyol dan tempatnya ini aku juga sudah sempat kepo-kepo ataupun stalking bahwa tempat ini selain memiliki fasiliti kalau tak silap kalau dari picture-nya dari gambarnya itu ada dua lapangan besar dan dua lapangan kecil dan ini kan ada hotel, kolam renang, gym dan segala macam nah ini mungkin memang tempat yang biasa atau dipakai PC untuk club club mungkin di Europe juga ini mungkin biasa nah tujuh tim itu mana aku tak tahu tapi yang jelas dengan banyaknya jumlah player JDT dengan intensitas yang tinggi dan jadwal yang padat karena dua minggu tujuh perlawanan berarti setiap dua hari ada satu perlawanan jadi pasti ini akan semua mendapatkan kesempatan untuk bermain dan ini sangat bagus untuk semua player JDT jelang menghadapi Liga nantinya ini luar biasa apa yang sudah dicanangkan oleh JDT kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa terkait pramusim JDT di Europe karena kemarin pun ketika TC di Dubai itu juga menarik untuk kita ikuti hasil-hasilnya gitu ya nah selanjutnya ini soal Safawi Rasit ya nampaknya mantan MVP mantan paling player paling bernilai di Malaysia yang sudah mencari perform terbaiknya dengan menjalani musim bersama Tengganu dan sekarang sedang fokus di squad kebangsaan mulai mendapatkan keyakinannya kembali aku baca dari makanbola.com keyakinan tinggi bersama Tengganu lonjak motivasi Safawi Rasit ya penyerang pasukan Harimau Malaya Safawi Rasit tekat memberikan yang terbaik menerusi keyakinannya yang tinggi untuk memastikan kejayaan memihak pasukan negara pemain berusia 27 tahun itu merupakan sebagian daripada squad yang dibawa ke piala Asia 22-3 di bawah Kim Pangon selain menjadi antara tunjang dalam squad senior beliau yang baru saja melengkapkan perpindahan ke pasukan Tengganu FC bagi sayangan musim 22-4-25 tampil dengan azam baru katanya sungguh pun kerisauan tentang persiapan Harimau Malaya itu timbul dalam kalangan penyokong beliau yakin persiapan pasukan ketika ini berjalan dengan baik anak jati dungun Tengganu ini juga optimis dengan percaturan yang direncanakan oleh ketua juru latih negara yaitu Kim Pangon bagi menghadapi lawan yang berada di tangga 80 dunia yaitu Oman pada saya para pemain tidak mempunyai masalah karena pada bulan puasa kami banyak berehat cuma sekarang sudah mulai berlatih beliau yakin latihan yang sudah dijalani bersama Tengganu sedikit banyak membantu persiapan sebagai pemain untuk memperoleh intensiti permainan sebenar Tengganu antara pasukan terawal memulakan latihan pramusim dengan intensiti yang tinggi saya datang dengan perasaan yang sedikit berbeza karena dalam perlawanan saya boleh buat apa yang saya mahukan jadi saya rasa tidak masalah untuk saya merebut tempat dalam kesebelasan utama beliau juga menyimpan hazard ya untuk memberikan yang terbaik sekiranya diturunkan menentang nepal bagi aksi persahabatan tidak lama lagi selepas sekiranya lama tidak ada perlawanan aksi menentang nepal amat baik untuk kami memperoleh menit bermain esok merupakan perlawanan yang penting buat kami sebagai pemain ujar Sava Beresir ketika ditemui di Hotel Le Merieden nah Malaysia saat ini menghuni tangga ke 130 dunia akan bertemu dengan Nepal dalam satu aksi persahabatan yang bakal berlangsung secara tertutup disini sebelum berangkat ke Muscat bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026 nah ini menarik ya semoga momentum Sava Beresir dipinjamkan ke Tengganu dapat dimanfaatkan dengan baik ya dan ini nampaknya juga sudah berefek ke mentality ataupun motivasi dari Sava Beresir ini sudah disampaikan dan Sava Beresir sekarang juga sedang intens intens-intensnya dengan Squad Hari Momalaya dan kita tunggu apakah di bawah Kim Pangon ini Sava Beresir kembali akan mendapatkan perannya ataupun mendapatkan starting eleven nantinya ini menarik untuk kita ikuti nah mungkin itu ya untuk video kali ini banyak blebet ini mohon maaf banyak kesilapan siat-siat semuanya semoga puasanya dimudahkan semua rezekinya lancar amin amin ya rabbal amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah